Pada libur lebaran tahun ini, tepatnya di H1 Lebaran 2022 ini, saya berkesempatan mengunjungi objek wisata legendaris di selatan Jakarta bersama keluarga. Menjadi hal menarik kita bahas pada video kali ini, sejak memasuki pintu gerbang Taman Marga Satwa Ragunan ini, pikiran saya langsung dipenuhi beberapa pertanyaan seputar kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dalam hal ini, nuansa pertanyaan saya meliputi kekaguman. Iya, saya kagum atas eksistensi Taman Marga Satwa Ragunan dari masa ke masa. Betapa gak kagum, lokasi wisata ini sudah sejak saya masih kecil hingga dewasa, bahkan sudah memiliki buah hati seperti saat ini, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menyuguhkan nuansa wisata yang bersinergi dengan suasana hati pada masa-masa liburan seperti ini. Berdasarkan perasaan yang kerap hadir, bernuansa seperti itu, tiap kali berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan ini, pertanyaan mendasar acap kali terlintas dalam pikiran, yaitu kenapa Taman Marga Satwa Ragunan selalu ramai, tak lekang oleh zaman, tiap kali bertepatan dengan hari libur, baik akhir pekan, apalagi libur nasional. Mengurai pengalaman dan perasaan serta fakta yang mengiringi Taman Marga Satwa Ragunan ini, saya akan sedikit demi sedikit coba memaparkan jawaban berdasar perasaan yang ditumbuhkan oleh Taman Marga Satwa Ragunan ini sejak saya masih kecil mengunjungi kebun binatang ini sampai dewasa seperti saat ini. Mungkin juga akan menjadi hal yang sama bagi Anda yang memiliki perasaan-perasaan bernuansa sama seperti saya atas hal ini. Salah satunya, fakta bahwa harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan ini sangat merakyat, adalah hal utama yang menggugah rasa dari semua kebanyakan dari kita untuk berpikir bahwa wisata inilah yang paling awal menggugah rasa menyenangkan di hati kita. Sepele memang hal ini, namun inilah fakta yang sangat jitu dari pengelola pihak Taman Marga Satwa Ragunan dalam membangun efek psikologis bagi para calon pengunjungnya. Secara efektif, merangsang perasaan menempatkan lokasi wisata ini dalam jajaran tempat wisata yang menjadi pilihan untuk dikunjungi. Unsur nyaman di kantong seperti ini merupakan stimulus halus berdampak efektif pastinya bagi para calon pengunjung. Yang kedua, setelah secara halus psikologis kita disentuh oleh dengan murahnya harga tiket masuk yang ditawarkan, fikiran kita akan selalu terbawa dengan gambaran-gambaran megah alam terbuka dengan penghuni jinak yang ada di dalamnya, yaitu para satwa liar yang selalu menjanjikan sesuatu hal unik yang jarang kita jumpai dalam keseharian kita. Ya, di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat ragam satwa yang jumlahnya fantastis. Kebun binatang pertama di Indonesia ini memiliki total 295 spesies dan 4.040 spesimen dengan total satwa sekitar 2.288 pada habitat tropis. Yang 80% diantaranya adalah jenis satwa yang tergolong langka dengan jenis terbagi menjadi 4, yaitu diklasifikasikan dengan ragam jenis dari mamalia, reptilia, aves atau yang kita kenal dengan jenis burung atau unggas dan jenis pises yang kita tahu adalah kalangan dari jenis ikan-ikanan. Menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan sebagai obyek wisata edukasi yang menurut saya sangat visioner sejak awal tujuan didirikannya, yaitu selain untuk berwisata adalah sebagai sarana edukasi dan penelitian di dalamnya. Ditunjang dengan nuansa rindang pepohonan seluas kurang lebih 150 hektare, dengan keasriannya saya kira dua hal inilah yang sangat menancap di hati dan selalu berhasil membangun perasaan sebagai tempat wisata edukasi dan rekreasi yang ramah lingkungan, ramah perasaan, juga ramah keuangan pastinya. Nah, dari pemaparan berdasarkan subyektivitas saya dan juga mungkin dari kebanyakan orang juga, lalu muncullah pertanyaan kagum lagi dengan sebenarnya siapa sih orang di balik Taman Marga Satwa Ragunan yang hingga saat ini megah berdiri dan selalu berhasil membawa pulang sekantong bahagia bagi para keluarga-keluarga di Indonesia ini. Sejak saya bertumbuh dengan pemikiran-pemikiran yang diliputi rasa penasaran dan banyak pertanyaan, semua kunjungan kemanapun itu saya, khususnya dalam berwisata, saya selalu tergugah untuk mencari tahu sejarah di balik lokasi-lokasi tersebut. Seperti halnya Taman Marga Satwa Ragunan ini, ternyata memiliki dasar kecintaan di balik sejarah berdirinya. Yap, betul adalah Raden Saleh, sosok penggagas kebun binatang pertama yang berdiri di Indonesia ini. Raden Saleh adalah seniman besar maestro lukis romantisisme yang memiliki latar pendidikan di kala kolonial Belanda. Menduduk Indonesia sudah mengenyam perguruan tinggi di Eropa. Sewaktu Raden Saleh menempuh pendidikan di London, Inggris, beliau sangat terinspirasi oleh kerajaan Inggris yang masa itu sudah menaruh kepedulian terhadap ragam satwa dan tumbuhan yang dikelola sebagai pemeliharaan dan penelitian. Juga unsur kental kecintaan Raden Saleh terhadap hewan dan tumbuhan, maka inspirasi inilah yang dibawa dan beliau terapkan di Indonesia. Dengan mendirikan pusat pemeliharaan dan penelitian di kediamannya waktu itu di Cikini. Di atas tanahnya seluas 10 hektare yang dikelola oleh perhimpunan penyayang flora dan fauna di Batavia yaitu Kulturule Vereniging Plantain and Yerentuin at Batavia pada tahun 1949. Namanya menjadi kebun binatang Cikini pada waktu itu. Bagi beliau yang sangat menyayangi hewan dan tumbuhan, flora dan fauna adalah sumber inspirasinya dalam lukis. Tak ayal banyak lukisan beliau yang tidak luput juga memasukkan berbagai jenis flora dan fauna dalam lukisan-lukisan beraliran romantisismenya yang memukau dunia. Inilah cerita cikal bakal kebun binatang ragunan saat ini yang kita kenal yang telah melalui sejarah panjangnya berpindah dari awalnya di tanah kediaman Raden Saleh di Cikini hingga sekarang berada di kawasan ragunan, setiap zaman keberadaannya selalu membangun perkembangan baik dari sisi pengelolaan serta kesejahteraan hewannya itu sendiri. Dengan salah satunya, setiap hari Senin Taman Marga Satwa Ragunan ini meliburkan diri demi memberikan kesegaran bagi para satwa dengan meniadakan kunjungan para wisatawan. Maka tidak heran pada momen perayaan 150 tahun Taman Marga Satwa Ragunan ini pun pada 20 September 2014 tepatnya, patung monumental Raden Saleh ini pun diresmikan mengingat jasa besar beliau dalam mendirikan dan melestarikan ragam jenis flora dan fauna hingga bermanfaat bagi anak cucunya hingga bisa dinikmati semua kalangan hingga saat ini. Ada dua patung beliau yang berdiri megah di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan seluas 150 hektare ini. Sangat mengagumkan dibalik tempat wisata yang kita pijak ada unsur kasih sayang dalam sejarah pendiriannya. Yang kala itu mungkin belum ada pemikiran se-visioner seperti ini hingga buah pemikirannya sangat abadi hingga detik ini. Semoga ulasan yang tak biasa dari saya mengenai Taman Marga Satwa Ragunan sebagai wisata edukasi nan kental unsur sejarah ini membawa kita kepada kesadaran bahwa wisata tidak hanya tentang rekreasi tapi juga ada unsur yang tak luput kita patut apresiasi seperti tentang sejarahnya, tujuan didirikannya, serta lebih peduli akan ragam jenis satwa dan lingkungan di masa ini. Agar anak cucu kita terus dapat menikmati kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya secara langsung di depan mata tanpa hanya mendengar dari kisah atau gambar-gambar saja nantinya dikarenakan terancam punah. Kalau Anda suka dengan konten-konten saya seperti ini silahkan berikan subscribe, like, dan komen. Untuk hal-hal lain yang pastinya seru untuk diceritakan, terima kasih sudah menonton. Salam tuang cerita. Terima kasih sudah menonton.